Ahmad Amarullah resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Tanggrang periode 2017-2021 oleh Ketua Umum Majelis Diktilit Bank Pengurus Pusat Muhammadiyah Lincoln Arsyad di kawasan pendidikan Cikokol, Kota Tanggrang. Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lincoln Arsyad resmi melantik Ahmad Amarullah sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Tanggrang di Aula Kampus UMT Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tanggrang. Dalam pelantikan ini turut hadir Ketua PWM Banten Samsudin, Wali Kota Tanggrang Sahruddin, Wakil Bupati Tanggrang Matromli, serta Pimpinan Wilayah dan Daerah Muhammadiyah sekaligus jajaran UMT. Dalam pelantikannya Ahmad Amarullah membacakan dan menandatangani naskah pelantikan Jabatan Rektor UMT yang disaksikan di hadapan para tamu undangan yang hadir. Usai dilantik menjadi Rektor UMT, Ahmad Amarullah menyatakan dirinya akan mengkaji kurikulum dan sistem pembelajaran dalam mengembangkan proses atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi di lingkup Universitas Muhammadiyah Tanggrang. Memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk juga dalam sisi konten. Kami akan coba mengkaji kurikulum dan sistem pembelajaran, tidak saja pembelajaran yang konfesional di kelas, tapi juga bagaimana kita akan membangun distance learning. Pembelajaran dengan jarak jauh, yaitu menggunakan sistem online, apalagi kita sudah mengenal hari ini adalah eranya disruption industri 4.0. Sementara itu, Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Momadia, Lingkolin Arshad, dan Ketua Pimpinan Yulayah Momadia, Banten, Samsudin, berharap dengan adanya rektor baru ini dapat mengembangkan kualitas pendidikan di ranah universitas, serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ini fokusnya untuk UMT ini, di masa yang akan datang itu pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kualitas, jadi untuk yang dokter, profesor itu harus dipacu. Kedua, fokusnya adalah bagaimana menerapkan good university governance, baik di bidang akademik maupun di bidang keuangan. Itu maka kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, terus memberikan arahan, motivasi, inovasi-inovasi, supaya kinerjana itu terus ditingkatkan, selain membangun kebersamaan, bersinersi, ke dalam berintegrasi, keluar bekerjasama, tadi jejaring dengan Pemda, Pemkot. Seperti diketahui, pelantikan Ahmad Amarullah berdasarkan surat keputusan SKPP Muhammadiyah nomor 179 tahun 2019 tentang jabatan rektor UMT masa jabatan 2017-2021. Posisi tersebut merupakan pergantian dalam menggantikan posisi almarhum Ahmad Badawi yang berpulang pada 3 Juni 2019 lalu. Tim TVMU memberitakan dari Tangerang, Banten.